Intro Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menangkap 3 orang pelaku pengedaran narkoba jenis sabu di 2 lokasi yang berbeda. Mereka adalah jaringan pengedaran narkoba internasional. Nuraita warga Batam Kepulauan Riau, seorang ibu rumah tangga, ditangkap di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi di Jalan Lintas Sumatera-Muaru Jambi yang kedapatan membawa narkoba. Penangkapan pelaku berdasarkan pengembangan pengiriman narkoba dari Batam ke Jambi. Petugas bergerak cepat melakukan razia dan pemeriksaan, hasilnya menemukan sabu disimpan dalam tas oleh pelaku. Wanita ini adalah anggota sindikat yang ditangkap sebelumnya di Bandara Sultan Taha Jambi. Dua pengedar sabu di Bandara Sultan Taha dari Batam ke Jambi, mereka menyimpan sabu di dalam dubur. Disimpan menggunakan plastik dari alat kontrasepsi. Dari tangan pelaku BNNP berhasil mengembangkan barang bukti sabu seberat 1 kg, handphone dan tas tempat menyimpan sabu. Sebenarnya barang ini berasal dari wilayah Kepulauan di Batam, dipesan oleh orang yang di sana. Dan orang Batam juga berasal dari seberang dari Malaysia. Kemudian dibawa ke arah kan baru dan kita berdasarkan informasi serta analisa IT kita, kita tangkap di TKP tersebut dan kita sita kurang lebih 500 gram sabu-sabu. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel BNN Provinsi Jambi, serta melakukan pengejaran terhadap pandar besar narkoba dari Batam. Jumadi Kopas TV Jambi